Hai guys kali ini kita akan membahas tentang nama-nama chipset Android dan fungsinya sebenarnya untuk nama dan jenis chipset aku yakin kamu udah pada tahu ya tapi di video ini aku lebih fokus ke penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan dari setiap chipset yang akan kita bahas ya siapa tahu aja kalau kamu nanti ada niat ganti HP baru jadi udah bisa nyesuaikan sama kebutuhan berdasarkan chipsetnya bicara soal chipset tentu kamu pasti pernah mendengar kata chipset sebelumnya tapi apa sih sebenarnya itu jadi chipset adalah bagian penting di dalam Android kita ini adalah otaknya yang mengatur segala sesuatu di dalamnya jadi ketika kamu bermain game atau menggunakan aplikasi lainnya chipset lah yang membuat semuanya berjalan dengan lancar sekarang Mari kita lihat beberapa nama chipset Android yang populer yang pertama adalah Qualcomm Snapdragon ini adalah salah satu chipset yang paling sering digunakan oleh banyak produsen konser kamu mungkin pernah mendengar Snapdragon 855 atau 865 ini adalah versi-versi yang berbeda dari chipset ini kemudian ada MediaTek yang juga merupakan produsen chipset Android terkenal mereka membuat chipset yang lebih terjangkau dibandingkan dengan Qualcomm Snapdragon jadi jika kamu mencari ponsel dengan harganya lebih terjangkau MediaTek bisa menjadi pilihanmu selanjutnya ada Exynos dari Samsung jadi jika kamu menggunakan ponsel Samsung kemungkinan besar kamu akan menemukan chipset Exynos di dalamnya mereka juga membuat chipset yang kuat dan dapat diandalkan Nah sekarang Mari kita bicara sedikit tentang fungsinya setiap chipset memiliki tugas sendiri dalam ponsel Android kita mereka bertanggung jawab untuk mengatur kinerja ponsel dan memproses semua tugas yang kita lakukan misalkan ketika kamu bermain game yang membutuhkan daya pemrosesan yang tinggi chipset akan bekerja keras untuk memberikan pengalaman yang lancar tanpa lag jadi semakin baik chipsetnya semakin baik pula kinerja ponsel kita selain itu chipset juga berperan dalam mengatur konektivitas ponsel kita mereka memungkinkan kita untuk terhubung ke jaringan seluler WiFi dan Bluetooth jadi ketika kamu mengirimkan pesan atau melakukan panggilan chipset lah yang membuat semuanya berjalan dengan baik jadi itulah sedikit penjelasan tentang nama-nama chipset Android dan fungsinya penting untuk memahami ini karena chipset memiliki peran penting dalam pengalaman penggunaan kita semakin baik chipsetnya semakin baik pula kinerja ponsel kita jadi saat kamu mencari ponsel baru pastikan kamu memperhatikan jenis chipset yang akan digunakan Snapdragon Mediatek ataupun Exynos ini adalah beberapa nama yang perlu kamu ketahui terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe channel ini jika kamu suka info tentang teknologi Android sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati